Pengelola Pelabuhan Peri Internasional Tupang ya. Kami dapat informasi bahwa di pelabuhan ini ada extra trip mulai hari ini ya Pak? Ya, mulai hari ini ada. Untuk tanggal 9, 10, 11. Jadi untuk, karena ini kan hari independen day-nya Singapura, mulai hari ini itu banyak sekali penumpang yang datang. Jadi dari agen-agen Peri sudah menjadwalkan ada extra trip yang mana berdasarkan informasi kami dapat, extra trip di Batam Center tidak diadakan. Jadi mereka larinya ke sini semua. Jadi terdiri Batam Pas, eh Batam Sindu itu ada 3 trip, Batam Pas ada 4 trip, dan Majestic mungkin hanya 2. Berarti nanti sampai jam berapa itu Pak di malam hari nanti? Sampai jam 8, jam 8. Yang terakhir datang ya. Oke. Yang berangkatnya sampai jam 7. Pak selain adanya extra trip, ada apa lagi di pelabuhan ini nantinya Pak? Kalau sementara ini kan pelabuhan kita itu sebenarnya sudah, fasilitas sudah cukup. Oke. Apa namanya itu, seperti parkir cukup luas, pengadaan fasilitas ruangan cukup nyaman, itu saya rasa cukup ya untuk pelayanan Peri itu sudah cukup, terminal itu sudah cukup. Nah itu dia Tribun Narsyah, bahwa memang di pelabuhan Peris Kupang saat ini melayani extra trip hingga malam hari ya. Terima kasih sudah menonton!